Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiyadim salin wa ala alihi wassalabi ajmain. Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammadin rasulullah. Para mahasiswa bagi paut khususnya yang berbahagia. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita masih dalam masa COVID, kita tetap semangat untuk menuntut ilmu. Kali ini kita masih akan terus mempelajari tentang teori-teori belajar. Bagaimanapun teori-teori belajar ini sudah banyak tersedia di sumber-sumber yang ada di online, baik berupa YouTube maupun berbagai presentasi. Barangkali ini hanya sekedar penegasan atau memperkaya atau barangkali juga mengingatkan kembali akan bagaimana pengaruh teori-teori belajar itu terhadap pemahaman kita ketika melihat bagaimana perubahan perilaku terjadi pada peserta didik khususnya pada anak usia dini. Dalam hal ini kita sudah membahas berbagai teori sebelumnya, yaitu teori disiplin mental, teori-teori tradisional, kemudian teori modern, teori behaviorisme, kemudian kita sudah membahas juga teori kognitif, lalu kita membahas juga teorinya Vygotsky yang juga merupakan teori sosial dalam proses belajar, lalu kita hari ini kepada teorinya Albert Bandura yang terkenal dengan kognitif sosial. Selanjutnya juga kita akan membahas nanti teorinya humanistik. barangkali Anda pernah menonton Youtubenya percobaan Albert Bandura. Albert Bandura melakukan eksperimen dengan menempatkan orang dewasa dalam satu ruangan, kemudian bersama Bobodol. Bersama Bobodol, yaitu boneka yang seperti kalau misalnya kalau di Bandung itu kalau kita lihat ada Doraemon, kadang-kadang diberi pemberat di bawahnya, kemudian lalu dia kalau pun ditumbangkan dia akan berdiri lagi. Begitulah Bobodol ini boneka yang berupa seperti orang, kemudian dia dibuat pemberat di bawah sehingga ketika dia dipukul dia sulit untuk ditumbangkan. Nah, dalam video itu anak-anak diminta menonton anak-anak usia dini, kemudian orang dewasa yang ada bersama Bobodol itu berusaha sekuat tenaga untuk memukul Bobodol. Memukul boneka itu dengan berbagai cara setelah dipukul, diangkat, kemudian ditendang supaya dia tumbang. Tapi bonekanya lagi-lagi berdiri, bonekanya lagi berdiri kemudian sampai akhirnya orang dewasa itu menunjukkan bagaimana dia menumbangkan dengan kuat. Setelah tumbang dia dudukin, dia pukul-pukul boneka itu sampai dia tumbang. Nah, dalam hal ini kemudian dicoba oleh seorang ibu, lalu dicoba lagi oleh orang dewasa yang lain. Nah, hal yang sama dilakukan dengan dilempar, dipukul, ditendang, kemudian lalu anak-anak diminta untuk masuk ke dalam ruangan bersama boneka tersebut. Apa yang dilakukan oleh anak? Ternyata anak memukul juga sekuat tenaga boneka itu kemudian bobo itu kemudian bagaimana dia berusaha untuk menumbangkan dengan sekuat tenaga jadi ada anak laki dicoba lalu ada anak perempuan dicoba gitu ya bagaimana mereka berusaha menumbangkan boneka itu dipukul, diangkat, ditendang ternyata nah, dari situ anak ternyata meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa itu dia pukul dia tendang kemudian sekal tumbang dia dudukin dia pukul lagi berdiri lagi nah, ternyata anak laki-laki melihat ada di ruangan itu bukan lagi sekedar dia pukul dengan tangannya dia melihat ada palu dia pukul pakai palu kemudian dia mencoba lagi memukul dengan berkali-kali dengan palunya menendangnya kemudian dia melihat lagi ada alat lain yaitu pistol dia coba tonjokkan juga pistol kepada boneka itu nah, dari sini itu baik anak perempuan maupun anak laki ternyata mencontoh hanya saja terjadi perbedaan tentu kekuatan antara anak laki dengan anak perempuan nah, bagaimanapun kelihatan bahwa anak itu berusaha menumbangkan boneka itu sedemikian rupa nah, dari situ ternyata anak itu belajar perilaku agresif disitu kan ada memukul menendang melempar nah, itu terjadi ternyata melalui proses modeling jadi dari apa yang dilihat oleh anak dia akan mencontoh nah, kita tahu persis anak 2-3 tahun 4 tahun itu sangat rentan untuk meniru sampai 5 tahun bahkan anak SD pun itu akan menonton bahkan kalau kita lihat ya pada masa remaja pun orang masih mengidentifikasi apa yang ditontonnya apa yang dilihatnya jadi sebetulnya pembentukan proses perilaku baru itu kalau menurut Albert Bandura berdasarkan eksperimennya itu adalah proses modeling atau misalnya bagaimana dia mengobservasi jadi belajar itu pada dasarnya adalah observation learning yaitu mengobservasi apa yang ada di lingkungan dari observasi itu nanti dia baru memperoleh perilaku jadi ada dua hal sebetulnya kalau kita memperoleh perilaku baru satu mungkin karena melakukan sendiri seperti yang tadi itu dalam percobaannya tidak ada modelnya bahwa misalnya harus dipukul pakai palu tetapi ternyata anak merasa bahwa dengan alat itu dia bisa melakukan tapi kemudian dia juga punya memori yang membuat dia mengamati kemudian dia mencontoh apa yang dilakukan oleh orang lain jadi kalau mau terbentuk perilaku dua perilaku baru itu dua hal satu melalui pengalaman langsung dengan susah payah dia akan melakukan tapi kemudian juga ada dengan mengamati orang lain di sekitarnya kalau Anda ingat teorinya Vygotsky bagaimana proses pembelajaran bahasa itu dipercepat oleh lingkungan jadi anak bisa mengenal berbagai hal kalau lingkungan memediasi kalau lingkungan ini jadi antara budaya yang satu dengan budaya yang lain itu akan mempengaruhi dalam hal ini Bandura juga sangat mengakui adanya bagaimana pengaruh daripada lingkungan jadi ada empat proses sebetulnya yang akan mempengaruhi terjadinya proses belajar yang pertama yaitu attention kalau misalnya ada pun model di sekeliling anak tetapi anak tidak memperhatikan atau tidak ada perhatian kita tahu perhatian itu adalah pemusatan energi psikis pada satu atau lebih objek kalau anak tidak memperhatikan itu tidak diamati mungkin tidak ditiru maka di sini sangat penting juga misalnya tadi dalam proses video itu apanya yang diamati oleh anak mungkin anak mengamati bagaimana caranya menumbangkan boneka mungkin anak mengamati apa tingkah laku daripada orang itu untuk menumbangkan sehingga dia melakukan attention nah kemudian bukan sekedar perhatian tapi kemudian setelah anak akan melakukan sendiri ada retention yaitu kemampuan dia mengingat fakta apa ya yang tadi dilakukan oleh orang apa ya yang bisa saya lakukan kemudian baru dia mengimitasi atau mengimitasi dari yang dia tonton itu yang disebut dengan motor reproduction gerakan apa yang akan dia lakukan melihat apa yang dia tonton kemudian ada gak reinforcement jadi ketika dia melakukan itu dia mendapatkan penguatan tidak dari lingkungannya nah kalau mendapatkan penguatan itu akan cenderung diulang kemudian juga atau gak ada motivasi untuk melakukannya secara berulang mesti ada dorongan mungkin saja anak-anak yang lemah itu tidak akan memukul berkali-kali tetapi dorongannya untuk bisa puasnya mungkin lemah maka dia tidak akan melakukan seagresif anak lain sehingga dalam hal ini kita mengenal bahwa dalam teori Albert Bandura itu faktor pembelajaran itu sebetulnya yang tidak bisa terlepas satu aspek sosial karena dia belajar dari orang lain dari lingkungan yang kedua kognitif yang terjadi dalam diri anak itu sendiri kognitif itu nanti berbarengan dengan pribadinya kemudian dan perilaku apa yang akan dilakukannya jadi disini kalau kita bicara sosial berarti kaitannya dengan orang lain kaitannya dengan model kaitannya dengan lingkungan kaitannya dengan reinforcement penguatan dari lingkungan kalau kaitannya dengan kognitif itu sendiri itu bukan hanya kecerdasan tapi juga disitu ada self-efficacy yaitu keyakinan bahwa dia bisa tidak menyelesaikan suatu perbuatan atau menyelesaikan suatu tugas seperti pada eksperimen itu bisa gak dia untuk menumbangkan boneka itu nah itu ada ekspektasi untuk meraih keberhasilan kemudian ada yang namanya self-efficacy yaitu bagaimana orang yakin dia mampu menyelesaikan suatu tugas dia mampu menguasai suatu bahan nah kemudian dalam faktor kognitif juga ada strategi bagaimana cara langkah-langkah bagaimana misalnya menggunakan alat bagaimana misalnya menciptakan misalnya situasi yang membuat dia mampu untuk memecahkan masalah nah disitu ada pemikiran pemikiran dan ada ide-ide nah tapi disitu juga turut kecerdasan jadi nanti di dalam faktor kognitif itu yang ada pada diri anak dia ada berbagai hal yang pertama kecerdasannya ada kemampuan dia untuk menilai dirinya bisa tidak melakukan atau keyakinan atau salepifikasi kemudian ada strategi yang akan dia tempuh nah kalau dicontohkan tadi pada boneka itu bagaimana dia menumbangkan ternyata dia menempuh juga misalnya dengan strategi menggunakan palu menggunakan pistol menggunakan tendangan yang lebih kuat cara menendang yang lain nah itu pemikiran-pemikiran atau ide-idenya nanti karena di dalam faktor kognitif itu ada pribadi kita tahu karakteristik pribadi itu macam-macam diantaranya ada yang kita sebut dengan anak introvert ada extrovert yang cenderung ke dalam dirinya yang cenderung untuk mengekspresikan keluar ada anak yang aktif ada anak yang pasif ada anak yang ramah ada anak yang ketus nah Anda akan bayangkan itu bagaimana anak memukul boneka itu tentu akan dipengaruhi oleh sifat anak anak yang aktif mungkin akan berulang-ulang anak yang pasif mungkin hanya mencoba beberapa kali anak yang ramah dengan anak yang ketus anak yang ramah mungkin dia nggak tega mukul keras-keras kemudian ada anak yang ketus yang kesel dengan melakukannya dengan ini nah ini akan turut mempengaruhi bagaimana dia melakukannya kemudian sosial yaitu berupa apa yang diamati oleh anak terhadap perilaku orang yang di luar dirinya terutama orang tua kalau kita tahu persis anak-anak hati-hati kalau ada orang tua bertengkar jangan sampai ditonton anak orang tua mengatakan kata-kata kasar jangan sampai didengar oleh anak kemudian orang tua misalnya melakukan perbuatan dalam arti yang tidak pantas dilihat oleh anak seperti suami istri jangan sampai anak menonton orang tuanya dalam hal-hal perilaku yang tidak layak untuk dilihat oleh anak-anak bukan hanya anak kalau saat ini media sosial itu cukup besar ternyata anak bukan lagi hanya belajar nanti dari apa yang dia lihat dari orang lain kalau Albert Bandura tentu dalam percobaan ini belum bicara bagaimana gadget mempengaruhi tontonan TV mempengaruhi kemudian kita bicara semua yang ada di lingkungan itu akan turut mempengaruhi karena dia bisa menjadi modeling bisa saja orang tua tidak lagi menjadi modeling tetapi tokoh film yang ditontoh makanya kalau kita anak-anak main games games apa yang dimainkannya kalau itu kekerasan itu akan cenderung membuat anak itu juga mengikuti apa yang dia tonton kemudian kalau kasar ini sangat penting untuk kita ingat kalau kita menggunakan kacamata Albert Bandura ingat bahwa apapun yang ada di lingkungan itu cenderung akan diimitasi oleh anak kemudian perilaku itu sendiri yaitu beberapa perbuatan yang dilakukan nanti bagaimana perbuatan itu akan saling mempengaruhi dengan person dan kognitif dan lingkungan ini yang disebut oleh Albert Bandura dengan model determinasi resiprokal jadi disini perilaku person akan mempengaruhi perilaku kognitif akan mempengaruhi perilaku perilaku juga bisa mempengaruhi kognitif nah demikian juga perilaku akan mempengaruhi lingkungan tapi lingkungan juga akan mempengaruhi perilaku nah demikian juga lingkungan bisa mempengaruhi kognitif bisa mempengaruhi person atau pribadi itu sebaliknya juga person bisa mempengaruhi lingkungan nah bisa mengubah apa yang ada di lingkungannya kita jelaskan masing-masing bagaimana faktor sosial faktor kognitif faktor lingkungan itu saling berinteraksi untuk mempengaruhi belajar jadi dia nggak pernah lepas antara kognisi perilaku dengan lingkungan itu terus-menerus mengikuti proses belajar jadi kalau misalnya di sekolah anak belajar untuk meroncet nah ketika anak belajar meroncet guru misalnya menunjukkan cara meroncet nah anak misalnya mengamati dari mengamati kemudian anak mencontoh menjadi modeling tetapi nanti bagaimana cara anak untuk meroncet dengan cepat meroncet dengan indah itu akan ada kognitif dia apa yang dia pahami kemudian harus ada keyakinan juga pada dirinya bahwa dia bisa menyelesaikan roncet itu tapi kalau sudah muncul ini mas terlalu susah bu guru aku nggak mau nah dia tidak akan mau nah itu tindakan yang dia lakukan adalah menarik diri tidak mau melakukan nah begitu juga kalau misalnya bu guru ingin anak-anaknya misalnya menyusun balok dalam membentuk sesuatu kemudian anak tertarik tidak kenapa karena nanti ada kuncinya disitu ada perhatian karena ada perhatian nanti ada retention ada yang diingat lalu baru dia mau mengimitasi nah nanti kalau misalnya guru memberikan penguatan baru terbentuk perilakunya jadi disini nanti masing-masing itu akan saling berinterasi kita misalnya bagaimana kognisi mempengaruhi perilaku keyakinan orang atau kecerdasan orang keyakinan bahwa dia bisa ekspektasi dia itu akan mempengaruhi perilakunya nah bagaimana dia mempengaruhi misalnya waktu dia menyusun strategi bagaimana caranya untuk melakukan sesuatu jadi kalau misalnya cara cepat untuk meroncek nah dia berpikir nah berarti itu apa yang dia pikirkan apa yang dia yakini akan mempengaruhi apa yang dia lakukan nah tapi kemudian juga bisa sebaliknya perilaku itu akan mempengaruhi kognisi jadi kalau misalnya dia membuat sesuatu mencoba mencoba kemudian ada pemahaman pada dirinya maka terbentuk keyakinan oh begini caranya nah kalau dia bisa melakukan maka akan tumbuh rasa percaya diri jadi proses belajar dilakukan membuat dia punya ekspektasi positif terhadap apa yang dipelajari jadi kalau misalnya tadi anak mau menggambar mau menggambar ayam kemudian dia udah membayangkan ayam seperti apa lalu dia ada modelnya dari guru nah sekarang perilaku menggambar ayam asalnya dia mungkin dia lukis dia coba tapi kemudian dia berhasil nah pas dia berhasil dia puas nah itu membuat dia percaya diri maka perilaku apa yang dia lakukan itu mempengaruhi keyakinannya mempengaruhi kecerdasannya kemudian juga lingkungan itu bisa mempengaruhi perilaku jadi kalau misalnya program yang diciptakan oleh sekolah itu bisa misalnya dibuat khusus bagaimana latihan misalnya latihan untuk hafalan Quran kemudian program itu bagaimana caranya agar mudah dikuasai oleh anak nah nanti semakin bagus program itu akan semakin bagus penguasaan anak jadi nah kemudian juga perilaku itu bisa mempengaruhi lingkungan nah seperti yang tadi kalau misalnya sudah di program pelatihan keterampilan belajar yang dibuat oleh sekolah gitu kan nah itu bisa mempengaruhi apa yang ada di lingkungan akademik secara umum nah kemudian juga kognisi apa yang sudah diakini kecerdasan itu mempengaruhi lingkungan jadi misalnya ekspektasi dari perencanaan dibuat guru itu mempengaruhi program keterampilan belajar secara umum jadi nanti kognisi siswa kemudian bagaimana kognisi guru bagaimana lingkungan siswa lingkungan yang diciptakan oleh guru itu saling mempengaruhi nah kemudian juga bisa lebih luas lagi lingkungan bisa mempengaruhi kognisi sekolah itu kan lingkungan dia menjadi pusat pembelajaran nah dia bisa mempengaruhi orang tua orang tua itu nanti bisa mempengaruhi anak jadi lingkungan itu ya lingkungan pertama misalnya guru tapi guru merasa bahwa orang tua perlu terlibat dia mengembangkan program untuk orang tua nanti dengan parenting orang parenting kalau parenting berhasil diharapkan juga akan mempengaruhi kognisi kognisi pada anak nah semakin mampu anak makin besar pengaruh lingkungan jadi dalam proses ini terus-terusan akan kita perhatikan bagaimana lingkungan sosial bagaimana kognisi yang ada pada anak lalu bagaimana perilaku anak selanjutnya kita masuk kepada teori belajar humanistik nah ini teori yang sangat berbeda dengan teori yang lainnya kalau behaviorist kita tahu bagaimana pembiasaan latihan kalau kognitif bagaimana kita menentukan bagaimana orang bisa menguasai memahami menganalisis memecahkan masalah dengan dasar insight memperhatikan tingkat perkembangan kognitif kemudian bagaimana Vygotsky bagaimana budaya dan kultur itu turut mempengaruhi perkembangan bahasa kemudian kita dengan Albert Bandura bagaimana lingkungan sosial ternyata bukan hanya sosialnya kalau Vygotsky sosialnya yang penting kalau behaviorist latihannya yang penting kalau misalnya dan pembiasaan kalau misalnya pada kognitif yang penting pemahaman kalau pada Albert Bandura itu menjadi tiga-tiganya sangat penting nah sebaliknya sekarang humanistik ya tokoh-tokohnya ada Turkom ada Abraham Maslow ada Karel Rogers itu memaknai belajar itu bagaimana supaya belajar yang dilakukan oleh anak itu bermakna bagi anak nah kapan itu bermakna gitu kan kapan itu misalnya hanya sekedar mematuhi apa yang dilakukan oleh guru nah menurut Aturkom belajar terjadi kalau itu bermakna bagi anak kalau tidak bermakna bermakna itu artinya berguna bermanfaat sesuai dengan anak jadi kalau misalnya guru sibuk dengan materinya sendiri ini tidak nyambung dengan anak tapi kalau misalnya bu guru tahu cerita yang disukai oleh anaknya misalnya cerita Doraemon maka guru dalam mengajarkan misalnya tentang membaca menggunakan Doraemon atau misalnya menyusun menghitung menggunakan Doraemon nah itu akan bermakna kenapa karena itu sesuai dengan anak jadi guru tidak bisa memaksakan materi pada siswa yang dipelajarinya yang menarik bagi anak itu sendiri jadi dalam hal ini guru perlu apa perlu tahu apa yang diminati oleh anak apa yang disukai oleh anak maka sebetulnya nanti kalau kita dalam model-model pembelajaran maka ada misalnya pembelajaran yang berbasis kepada minat anak kita bagaimana memperhatikan minat anak kemudian anak boleh memilih kegiatan sesuai dengan yang dia inginkan kemudian ada Abraham Maslow kita tahu Abraham Maslow menggunakan teori belajar tentang kebutuhan mulai dari kebutuhan yang paling tinggi mulai dari kebutuhan dasar sampai yang paling tinggi yaitu aktualisasi diri kita tahu ada lima kebutuhan dasar jadi kalau menurut Maslow belajar itu akan bermakna jika sesuai dengan kebutuhan anak kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak misalnya otomatis kebutuhan untuk biologis yang sifatnya makan minum tidur kemudian anak kebutuhannya apa lagi aman nyaman kemudian anak kebutuhannya lagi cinta dicintai kalau anak misalnya belajar dengan penuh cinta rasa nyaman kemudian dia juga terpenuhi kebutuhan fisiknya jadi bayangkan kalau anak disuruh belajar sesuatu tapi dia lagi lapar tentu dia akan bermasalah kemudian juga bagaimana ketika kita belajar anak akan memperoleh pemenuhan kebutuhannya akan harga diri dengan berhasil dia mendapatkan harga diri kemudian dia bisa menunjukkan keunikan dirinya diakui keberadaannya nah ini membuat belajar itu bermakna tapi kalau proses belajar itu membuat anak misalnya merasa takut anak merasa bahwa suasana itu tidak nyaman makannya menjadi tidak enak dia misalnya dimarahin tidak disayang kemudian apa yang dihasilkannya tidak diakui maka proses belajar itu tidak bermakna kemudian ada kare Rogers kita tahu kare Rogers sangat menghargai martabat manusia manusia itu adalah makhluk yang bermartabat tinggi jadi kalau Rogers enggak setuju banget kalau ada guru yang menghina anak merendahkan anak karena pada dasarnya anak itu baik dia punya berbagai potensi potensi rasional potensi sosial potensi untuk realistis kemudian setiap orang pasti ingin maju jadi biarkan setiap anak unik menjadi dirinya sendiri biarkan setiap anak unik menjadi jati dirinya sendiri jadi beri kebebasan jadi kalau kita terlalu memaksakan itu menurut Carl Rogers anak tidak akan belajar bermakna kenapa karena dia terpaksa belajar karena proses belajar itu menurut Rogers itu adalah proses memanusiakan manusia jadi pada dasarnya manusia bermartabat manusia itu punya harga diri manusia itu ingin dihormati manusia bisa berpikir manusia bisa merasa manusia bisa menimbang maka kita hidupkan itu semua di dalam proses pembelajaran sehingga anak menjadi manusia yang seutuhnya lalu bagaimana proses belajar terjadi nah proses belajar itu sebetulnya adalah mempertemukan antara persepsi dunia dengan persepsi diri dengan persepsi dunia jadi setiap anak kan punya pandangan tentang segala sesuatu itu pandangan dia kemudian ada persepsi baru yang ingin kita masukkan nah kalau antara persepsi diri dan persepsi dunia ini semakin jauh itu semakin tidak bermakna pembelajaran jadi harusnya dekat jadi kalau misalnya bu guru mau cerita ikan nah ikan yang dipilih adalah ikan yang dekat dengan anak dulu kalau kira-kira dia misalnya dekat dengan pantai pasti banyak ikan laut yang dia kenal kalau kira-kira dia jauh dari pantai ikan darat mungkin ikan darat yang terlebih dahulu dikenalkan nah maka biasanya mulailah dengan diri anak jadi kalaupun akan memperkenalkan ikan laut dia kita tahu hidup di darat yang ada kolamnya atau yang ada akuariumnya maka kita mulai dari yang ada pada anak nah kemudian baru meluas baru nyambung antara ikan laut dengan ikan darat jadi kalau tidak nyambung maka anak tidak akan belajar bermakna maka guru tidak boleh melompat dalam menyampaikan materi sebentar bicara di kebun tiba-tiba sudah pindah ke taman bunga kebunnya masih dibayangkan anak nanam sayur nanam buah-buahan tapi kemudian sudah sampai pada taman bunga sama-sama tanaman tetapi persepsi yang harus disambungkan oleh anak itu masih jauh jadi maka tugas guru itu sebetulnya apa mendekatkan antara persepsi anak dengan persepsi yang baru atau apapun yang akan diperkenalkannya termasuk juga kecil-kecil mau mau pakai baju harus dekat dulu mana baju mana celana mana topi sekarang baru bagaimana caranya memakai baju apa yang sudah anak bisa lihat dulu ini kalau kita dalam proses belajar itu kan ada teori ini bahwa ZDP jangan lupa ada zona di mana anak misalnya baru bisa melakukan kemudian ada zona proximal batas mana yang akan bisa dia capai kemudian juga bagaimana kita taraf bantuan yang kita butuhkan itu sebetulnya mendekatkan tapi di sini yang paling penting itu adalah persepsi persepsi itu kita tahu adalah hasil pengamatan tanggapan itu hasil pengamatan jadi tingkah laku apapun dari anak itu harus dipandang dari sudut anak bukan dari sudut guru jadi kalau anak mau makan dia gak mau makan jangan gurunya bilang coba kamu kalau gak makan nanti kamu sakit kalau kamu gak makan nanti kamu sakit perut nanti orang lain lari kamu gak bisa lari itu namanya melihat dari sudut guru tapi kalau dari sudut pandang anak apa yang kita lakukan ayo sayang kenapa makanannya dengerkan dia bu makanannya gak enak ya enak pengennya sama apa sekarang nah ini coba makanan ini ada apa aja lihat dari sudut anak misalnya orang tua membekali dia sayur kemudian dia gak mau makan sayur ini apa ini namanya sayur sayur itu kalau dimakan kita menjadi kuat anak pernah gak misalnya orang yang tidak makan sayur ternyata gampang sakit pernah gak lihat orang yang sakit kulit pernah gak misalnya melihat orang yang gampang sakit karena kurang vitamin vitaminnya ada di sayur itu anak harus nyambung dulu dengan istilah vitamin istilah kuat kalau belum nyambung itu gak akan bermakna jadi ini namanya apa ini apa terus senangnya apa nah nanti kalau senangnya anak oh bagus kamu senang misalnya makan sosis oh boleh makan sosis tapi gak cukup sosis saja kita perlu ikan kita perlu daging kita perlu telur misalnya nah guru memperluas tapi dari mana dimulai dari sudut anak jadi kalau misalnya kalau dalam pandangan rogers lihatlah anak pahami dia pahami perilakunya perasaannya keyakinannya bagaimana dia berpikir nah perubahan tingkah laku individu itu harus dilakukan dengan mengubah persepsinya selama anak merasa bahwa ini makanan ini tidak enak nah itu gak akan mau makan itu akan berubah enak kalau dia ingin mencoba karena lidah itu biasanya dibiasakan kalau anak gak mau mencoba terus kita paksa maka anak makan tidak dengan keadaannya nah ini ini tidak terjadi perilaku yang diharapkan misalnya perilaku yang diharapkan kita dia makan makanan yang sehat nah ini proses belajar jadi proses belajar itu sebetulnya proses diperolehnya informasi baru tapi informasi baru itu bagaimana dipersonalisasi artinya apa menyatu dengan pengetahuan dia yang lama mengenatu dengan pengalaman dia yang lama sehingga itu menjadi bermakna jadi cara mengajar itu adalah orang yang belajar harus dapat melihat keterkaitan materi dengan kehidupannya jadi apapun yang akan diperkenalkan guru lihatlah dunia anak kemudian dekatkanlah apa yang akan dipelajari itu dengan anak nah ini prinsip-prinsip belajar humanistik karena yang pertama hasrat untuk belajar itu pada dasarnya sudah ada secara alami kita tahu bahwa setiap anak punya rasa ingin tahu lihat bayi itu pasti ingin tahu dimana kalau baru bisa merangkak ya dia akan merangkak kesana-sini kalau bisa duduk dia akan menoleh kesana-kesini kalau dia bisa berdiri dia akan lihat ini kalau dia bisa lari dia akan lari kesana-kesini untuk mencari nah itu hasrat bertanya nanti kalau udah bisa bertanya segala ditanya jadi hasrat untuk belajar itu sebetulnya sudah ada secara alami sudah diberi oleh Allah belajar itu pada prinsipnya adalah penyaluran dorongan ingin tahu anak di dalam hal ini perlu kebebasan jadi kalau humanistik ini sangat menghargai keunikan anak berikan kebebasan dia sudah punya potensi dia akan bisa belajar dia akan memperoleh hal-hal yang baru melalui fasilitasi dari lingkungannya kemudian nah ini berseberangan betul dengan teorinya behavioris kalau behavioris anak itu gimana kita belajar karena lingkungan yang paling menentukan jadi kalau orang behavioris tidak peduli anak lagi lapar anak lagi capek yang penting kalau misalnya ini harus dilakukan ya dilakukan tergantung pembiasaan kemudian belajar yang bermakna itu akan relevan kalau apa yang dipelajar itu sesuai dengan kebutuhan anak kemudian belajar tanpa ancaman itu biasanya lebih baik hasilnya daripada ketakutan biasanya orang gak bisa mikir ide-idenya hilang belajar atas inisiatif sendiri itu akan lebih bermakna bu guru aku mau coba melakukan itu lebih enak kenapa karena dia ingin tapi kalau coba kamu lakukan coba kamu lakukan itu biasanya tidak bermakna karena kalau anak ingin bisa itu akan ada inisiatif sendiri dari dirinya kemudian belajar yang paling bermanfaat adalah belajar tentang proses belajar artinya apa mengalami jadi kalau cuman diberitahu oleh guru itu tidak bermakna tapi kalau anak mengalami sendiri itu akan lebih bermakna jadi bayangkan kalau guru mencontohkan saja lalu anak mengikuti itu belum tentu bermakna tapi kalau misalnya anak mencoba melakukan sendiri kemudian dia bisa itu akan bermakna karena dia akan belajar dari kesulitan lihatlah bagaimana anak diberi kesempatan untuk memasak sepatu sendiri sampai dia bisa dia akan puas itu akan bermakna atau belajar misalnya menulis belajar memindahkan benda belajar memasukkan bola ke keranjang belajar misalnya berbagai hal belajar membedakan daun-daun menyusun dan sebagainya kalau dia melakukan sendiri itu akan lebih bermakna belajar tentang perubahan itu paling memungkinkan jika belajar di lingkungan yang sedang berubah jadi bukan lingkungan yang disetting jadi belajar itu sebaiknya di lingkungan yang alami jadi kalau misalnya ibu-ibu ingin memperkenalkan makanan nah makanannya dicoba nah kemudian bagaimana rasanya bagaimana bedanya dengan yang lain itu akan lebih bermakna daripada bu guru bercerita saja cabai itu pedas gula itu manis garam itu asin gitu kan nah langkah bagusnya kalau dia cicip kemudian dia merasakan nah lalu dia misalnya kalau dicampur seperti apa kalau nggak dicampur seperti apa nah ini prinsip-prinsip belajar humanistik yang sangat berpusat kepada anak bukan ditentukan oleh lingkungan nah barangkali itu yang bisa kita bahas pada pertemuan ini mudah-mudahan Anda bisa nanti melihat bagaimana aplikasi daripada teori Albert Bandura dengan teori humanistik dalam teori Albert Bandura yang Anda perlu perhatikan bahwa dalam proses belajar hati-hati dengan model karena lingkungan sosial sangat mempengaruhi kemudian kita harus tahu bahwa apapun yang dilakukan lingkungan sebetulnya bisa berpengaruh pada anak tinggal bagaimana lingkungan itu diciptakan untuk mempengaruhi perilaku dan kognisi karena nanti bisa jadi anak melakukan tetapi tidak paham beda dengan anak yang melakukan paham kemudian ada yang hasrat untuk menguasai nah kemudian juga jangan lupa kalau dalam teori Albert Bandura self-efficacy itu sangat penting yaitu keyakinan bahwa dia mampu melakukan karena kalau sudah self-efficacinya rendah dia akan sulit untuk mencoba nah kalau dalam humanistik lihatlah dunia anak kemudian bagaimana dunia anak itu disatukan dengan apa yang akan kita ajarkan mudah-mudahan ada manfaatnya kalau benar itu datang dari Allah kalau salah mudah-mudahan Allah mengampuni dan mudah-mudahan kalau yang baiknya anda ambil yang kurang tepatnya anda tinggalkan ibu akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh